Kenapa sih penting kita membahas kebahagiaan? Yang pertama, manusia itu sebagai makhluk yang bekerja bertindak, beraktivitas. Setiap aktivitasnya pasti ada tujuan, dan kalau kalian cermati secara umum tujuan dari semua aktivitasmu, itu nanti ia jatuhnya untuk kebahagiaan. Boleh kamu cek, kamu makan, kamu ngaji, kamu jalan-jalan, sampai kalian kuliah. Itu kan pada akhirnya ingin apa? Ingin bahagia. Jadi, setiap tindakan pasti ada tujuannya, yang tujuan itu pasti jenis kebahagiaan. Entah nanti kebahagiaan level apa, tapi pasti nanti jatuhnya ke situ. Tidak ada tindakan apapun yang tidak bertujuan. Kita makan, tujuannya biar kenyang, alasannya karena lapar. Kita ngaji, tujuannya biar paham, alasannya karena belum paham, belum ngerti. Selalu akan ada tujuan. Nah, tujuan tadi, kalau ditanyakan terus, tujuannya apa, tujuannya apa, tujuannya apa. Ya, pada akhirnya ketemunya, ya kebahagiaan. Jadi, ada satu tujuan puncak dalam hidup ini, ya kebahagiaan. Ayo, boleh dirancang. Kita misalnya makan, makan biar kenyang. Kalau kenyang terus ngapain? Ya, kalau kenyang kan terus sehat, Pak. Kalau sehat terus ngapain? Kamu kejar terus itu, kalau tidak stres, loh ya. Pertanyaan ini kamu kejar, terus kamu bilang, biar apa sih, biar apa sih, biar apa. Pada akhirnya akan biar bahagia. Kalau sudah sampai pada biar bahagia, biasanya sudah selesai. Jadi, kebahagiaan itu jadi tujuan finalnya. Apapun itu aktivitasmu. Termasuk ibadah, itu demi Allah, Pak. Kenapa sih kok harus demi Allah? Ya, biar saya nyaman, biar saya bahagia. Baik dunia maupun akhirat. Jadi, manusia itu setiap tindakannya bertujuan, dan puncaknya tujuan itu bahagia. Kenapa disebut puncak? Karena setelah itu sudah tidak ada lagi. Menikah itu bisa kalian alasan ini, itu, ini, itu. Tapi pada akhirnya kan untuk bahagia. Kuliah juga begitu, demi hidup bahagia. Jadi, puncaknya tujuan itu bahagia. Baik. Nah, apakah sama seluruh manusia puncaknya tujuan bahagia? Kalau kata Thomas Aquinas, iya. Kenapa? Ya, manusia itu punya kecenderungan dan perangkat hidup yang sama. Variabelnya mungkin beda-beda, tapi arahnya semua sama. Ingin bahagia. Bahagian penjahat sekalipun, dia nyopet apa maling itu. Kasih kan kok tegok-tegoknya maling. Kenapa? Ingin hidup cukup, Pak. Nah, kenapa kalau sudah cukup, ya tetap biar bahagia. Apa ada orang yang secara sengaja biar hidup saya susah, Pak? Ini kan tidak ada. Semua mesti ingin bahagia. Jadi, kebahagiaan itu adalah tujuan puncak dalam hidup ini. Kalau teman-teman ingat, pikiran seperti ini banyak dipengaruhi oleh Aristoteles. Yang alirannya namanya iudamonisme. Jadi, aliran kebahagiaan. Wah, hidup sekali kok enggak bahagia. Hidup itu ya tujuannya untuk bahagia. Ini asumsi pertama. Dasar berpikir yang pertama. Yang kedua, kebahagiaannya Thomas Aquinas bagi beliau, kebahagiaan ini dibahas dalam konteks teologis-filosofis. Berarti apa? Yang sehubungan dengan keimanan. Sehubungan dengan keberagamaan. Nah, hubungannya apa, Pak? Kebahagiaan dengan teologi. Dengan Allah. Ini saya membacanya Allah, jangan enggak apa-apa. Tulisannya memang begitu. Meskipun mungkin kadang dialeknya beda. Nah, dari Allah mengalir segala kebaikan dan kebahagiaan. Dan nanti semua akan kembali padanya. Kita melakukan kebaikan, mencapai kebahagiaan, itu ya karena anugerahnya Allah. Dan nanti segala kebaikan dan kebahagiaan yang kita peroleh, itu ya nanti akan kembali kepadanya. Nah, ini rumus teologisnya. Berarti awal dan akhirnya kebahagiaan itu nanti berhubungan dengan Allah. Ini kebahagiaan yang sejati ya, kalau versinya Thomas Aquinas. Asalnya dari Allah, nanti menjadi sempurna dalam Allah. Tujuan akhirnya juga Allah. Kalau ini kita imani, kita percaya begitu, kita orang beriman. Kenapa kok bukan pada makhluk selain Allah. Kita bisa bahagia karena makhluk ciptaan hal-hal duniawi itu ya terbatas. Seandainya bisa memberikan kita kebahagiaan, itu ya jangkauannya terbatas. Kalau ingin kebahagiaan yang puncak, yang sempurna, yang sejati, itu ya yang berhubungan dengan Allah. Nah, nanti ada konsepnya sendiri dari Blaise. Pokoknya kita yakini dulu, kalau tadi rasionalnya, kalau ini teologisnya. Nah, kita lanjutkan. Dalam konteks filosofis juga begitu. Kita ini punya dua kemampuan dalam diri kita, kata Thomas Aquinas. Yang pertama, kehendak. Yang kedua, intelek. Intelek, akal budi berarti. Dalam diri kita ada kehendak. Kehendak itu keinginan yang muncul secara fitri dari dalam diri. Itu kehendak. Biasanya dibedakan dengan keinginan. Kalau keinginan itu munculnya karena dorongan dari luar diri. Selama ini kalian menganggap sama ya. Tapi bedanya kalau kehendak dari dalam ke luar. Kalau keinginan itu ada dorongan dari luar, sehingga kita terus ingin meraihnya. Nah, yang ada dalam diri kita itu kehendak dan intelek. Kehendak, itu kan keinginan dari dalam diri, itu yang dicari adalah kebaikan. Kalau intelek, yang dicari adalah kebenaran. Nah, kalau di Thomas Aquinas, untuk menemukan kebahagiaan tertinggi yang berhubungan dengan Allah tadi, yang lebih berperan adalah intelek. Akal pikiran kita. Ini nanti dasar berpikir yang kedua ini, coba kalian ulang-ulang ya, biar paham maksudnya. Jadi yang pertama, awal dan akhirnya kebahagiaan itu ada pada Allah. Yang ditanggapi oleh kemampuan manusia ada kehendak dan intelek. Yang kehendak menginginkan kebaikan, intelek menginginkan kebenaran. Yang lebih mampu menangkap Allah dalam tanda petik, menangkap tadi, itu adalah akal budi. Dengan berkontemplasi. Kalau kehendak saja belum nyampe. Yang bisa kita menjangkau Allah itu kan dengan akal budi kita. Bahwa Allah ada dan kita percaya. Oke, ini dasar berpikir kedua. Ini sebenarnya belum masuk ke pandangannya tentang kebahagiaan. Masih dasar-dasarnya. Kamu sudah habis energi memahami tadi ya. Tak bikin tegang sengaja biar puyeng. Yang ketiga, Wih sini mulai agak gampang-gampang. Kebahagiaan menurut Thomas Aquinas itu ada dua. Yang pertama, kebahagiaan sempurna. Bia dituduh dan kebahagiaan tidak sempurna. Felicitas. Kebahagiaan sempurna itu istilahnya Thomas Aquinas adalah vision beatitude. Ini menarik nanti. Kalian akan paham tentang apa itu vision beatitude. Kalau kalian ngerti konsep tasawuf tentang ma'rifat. Atau mukha safah. Ini enaknya ngerti macam-macam ya. Jadi kalau baca langsung tidak paham. Tapi kalau begitu dijajarkan dengan konsep yang lain yang kamu sudah paham. Kalian akan lebih mudah menangkapnya. Jadi vision beatitude yang itu kebahagiaan sempurna. Puncaknya kebahagiaan. Itu ya visi yang membahagiakan tentang ketuhanan. Nanti ada urean panjang tentang itu. Malam hari ini kita menjelaskan dua ini. Kebahagiaan sempurna dan tidak sempurna. Ada kebahagiaan tidak sempurna yaitu felicitas. Ini kebahagiaan yang kita kejar dengan nalar. Kita kejar dengan kebaikan. Kebahagiaan yang kita rasakan di dunia ini saat ini. Itu kan kita kejar dengan dua jalan. Dengan akal budi kita dan dengan kebajikan. Baik kebajikan tradisional maupun kebajikan teologis. Kebajikan tradisional itu yang bisa kita jangkau dengan akal budi, kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, persahabatan, atau kebajikan teologis yang sumbernya agama. Secara umum isinya tiga. Iman, harapan, dan cinta. Baik, jadi paling tidak sekarang tahu ya. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kebahagiaan itu. Nanti penjelasannya lebih gamblang. Di urean selanjutnya. Nah, sekarang kita mulai. Kalau tadi asumsi-asumsinya. Sekarang menjawab pertanyaan apa sih kebahagiaan itu. Jadi memang kalau bahasa latinnya felicitas, bahasa Yunanina yuda monia. Kebahagiaan itu kalau di suma teologika nanti ada beberapa definisinya. Minimal ini. Kita lihat secara bahasa artinya pemuasan keinginan. Untuk memiliki kebaikan yang benar dan tepat secara sungguh-sungguh. Atau ada definisi setara. Kepuasan subjektif atau perasaan puas yang dialami individu. Dimana keinginannya berhenti. Kenapa keinginannya berhenti? Karena sudah terpenuhi. Itu bahagia. Misalnya, saya haus. Terus minum. Ingin minum. Terus saya minum. Bismillah. Lega sekarang. Saya tidak ingin minum lagi. Ini jenis kebahagiaan. Contohnya itu. Kalau tidak dicontohi, kamu bingung baca definisinya. Ada lagi definisi sukacita yang real. Ketika seseorang memiliki kebaikan yang dia rindukan. Jadi, cirinya kalau yang definisi ketiga ini sukacitanya. Kalau yang kedua tadi, kepuasannya. Kenapa sukacita? Keinginanku, kerinduanku terpenuhi. Tujuanku terpenuhi. Itu orang bahagia. Ini pengertian-pengertian dasarnya. Lanjut. Cirinya. Ini yang teori-teori tetap kalian harus mengulang nanti ya. Diulang. Didengarkan lagi. Apa cirinya kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu sifatnya ya subjektif, ya objektif. Subjektif karena dia ciri utamanya adalah rasa yang dimiliki seseorang. Ciri utamanya bahagia tadi kan rasa puas, rasa lega, rasa senang. Kalau urusan rasa kan ya masing-masing orang. Makanya disebut subjektif. Tetapi sekaligus objektif. Kenapa objektif semua orang ingin bahagia? Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Meskipun ternyata isi kebahagiaan bisa beda-beda. Itu yang disebut subjektif. Ngaji ini berat karena perjuangan. Karena kamu merasa harus berjuang, harus punya ilmu wajib terus kamu ngaji. Ataukah sesuatu yang menyenangkan, mengembirakan. Itu kan kalian bisa beda-beda. Jadi mungkin bagi yang menganggap ini menyenangkan, mengembirakan, dia sumber kebahagiaan. Ngaji ini, ngajinya saja kebahagiaan. Tapi ada yang mungkin masih besok bahagianya, Pak. Ini masih perjuangan, Pak. Berbeda ternyata. Meskipun ngajinya sama. Tetapi keinginan untuk bahagianya objektif. Universal. Maka, ya subjektif, ya objektif. Kemudian, kebahagiaan itu bukan sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Tapi dia hanya tujuan saja. Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Bahagia itu bukan demi sesuatu yang lain lagi. Kalau sudah sampai titik bahagia, ya sudah. Jadi, tidak ada lagi yang dituju selanjutnya. Dia adalah terminal terakhir. Yang ketiga, kenapa kebahagiaan itu diinginkan? Karena dalam kebahagiaan, dipersepsikan terdapat kebaikan. Kenapa kok saya minum tadi? Karena saya menganggap dibalik minum ada kebaikannya. Yaitu, saya jadi lebih sehat. Kenapa kalian ngaji? Karena kalian tahu dibalik ngaji ada kebaikannya. Semua yang ditarget orang yang namanya kebahagiaan, dibalik itu pasti ada nilai yang dia persepsi sebagai kebaikan. Kalian mungkin bahagiamu karena apa? Kamu boleh sebut. Ingin apa kamu boleh sebut. Kan pasti dibalik tujuan yang menurutmu membuatmu bahagia, itu kan ada nilainya. Kira-kira menikah membuatmu bahagia, Pak? Iya, Pak. Kenapa? Karena dibalik pernikahan ada nilai kebersamaan, ada nilai melanjutkan generasi, ada nilai fitroh, dan lain sebagainya. Jadi dibalik kebahagiaan ada nilai. Dan nanti menurut Thomas Aquinas, oleh karena itu kebahagiaan tertinggi, pasti dia mengandung kebaikan tertinggi. Dan siapa lagi kebaikan tertinggi kalau bukan Allah. Berarti kebahagiaan tertinggi juga hanya bisa kita temukan dalam Allah. Nah, jadi ini asumsi-asumsinya untuk menegaskan nanti kebahagiaan yang sempurna. Terima kasih.